Nasuh nampak menemui dua aga, aga itu pun berkata, nampaknya tidak mungkin melakukannya di dalam istana Nasuh pun menjawab, itulah mengapa kita harus membuat Qosem Sultan keluar dari istana Aga itu pun menjawab, katakanlah kita telah membawanya keluar, tapi pasti akan ada banyak penjaga yang melindunginya Nasuh pun menjawab, kita akan mengeceknya apa yang akan terjadi Pada hari penggerbakan istana terjadi, aku telah mempelajari sesuatu yang penting Qosem Sultan akan datang ke kematiannya sendiri Kira-kira apa rencana yang akan dibuat oleh Nasuh untuk menjebak Qosem Kita tunggu di video berikutnya ya Di ruangan Qosem, dua peti emas pun telah dibawa Qosem kemudian berkata, berikan itu kepada orang-orang di Harim Kita telah melalui hari yang sulit, mari kita membuat semua orang merasa gembira Hechan pun menjawab, semua orang akan mendoakanmu Qosem pun berkata, hari ini adalah hari yang penting Raja akan memilih wajar agungnya Jika Raja memilih murad pasa, maka tidak akan ada yang bisa menghentikanku Di depan ruangan sidang dewan, para pasa sudah nampak berkumpul Murad kemudian berbicara pada Dervis Dervis pasa, nampaknya kamu tidak tidur nyenyak tadi malam Dervis menjawab, akan sangat sulit tidur ketika negara memiliki banyak masalah Murad pun menjawab, dengan bantuan Tuhan, maka kita akan mengatasi segalanya Tidak lama, Julfikar pun tiba Julfikar kemudian berkata, murad pasa, Raja ingin bicara denganmu secara pribadi Mereka semua pun nampak heran, karena Raja memanggil murad seorang diri Murad pun lalu pergi Kita beralih dulu kepada Qosem Dua peti pun telah dibawa ke dalam harin Dimana uang itu akan diberikan kepada selir Uang itu pun akan dibagikan oleh Bulbul Namun sebelum membagikannya, Bulbul berkata Uang emas ini adalah hadiah dari perbendaharaan Qosem Sultan Nikmatilah, uang itu pun lalu dibagi Dari atas, Handan memperhatikan Handan kemudian berkata, Qosem Sultan mencoba memenangkan hati setiap orang Dari mana dia mendapatkan semua emas itu Janet pun menjawab, itu adalah emas dari perbendaharaan Safiye Sultan Raja memberikan dua peti emas kepadanya Handan pun terlihat sangat kesal Murad pun telah tiba di dalam ruangan Raja lalu memberikan bangku kepada murad Raja kemudian menyuruhnya untuk duduk Raja lalu berbicara Posisi wajir agung telah kosong beberapa waktu Akhirnya, aku telah membuat keputusan Murad pun menjawab Aku harap itulah yang terbaik Untuk dinasti dan juga negara Rajaku Kita beralih lagi kepada Qosem Handan pun tiba di harim Handan lalu berkata Hentikan semua ini Semua orang kembalilah bekerja Semua orang pun pergi dari sana Handan kemudian bicara pada Qosem Handan berkata Apakah kamu mencoba meniru Safiye Sultan Qosem? Apakah kamu mencoba membeli semua orang seperti yang Safiye Sultan lakukan? Qosem pun menjawab Seperti yang kamu lihat, Sultana Aku tidak menyembunyikan apapun Aku tidak melakukan diskriminasi Karena semuanya aku bagi rata Sementara kamu, kamu adalah salah satu Yang telah membeli pelayanku dengan penawaranmu kemarin Handan pun menjawab Aku tidak membeli siapapun Karena setiap orang harus menaati diriku Dan siapapun yang tidak melakukannya Maka akan dihukum Suka atau tidak Kembali kepada para pasa Nakas pasa bertanya pada Julfikar Mengapa Raja memanggil Murad pasa ke dalam ruangannya? Apakah kamu tahu? Julfikar pun menjawab Aku tidak tahu nakas pasa Nakas pun berkata pada Dervis Nampaknya Raja akan memberikan segel itu pada Murad pasa Dervis pun menjawab Aku harap itu yang terbaik Karena Raja akan membuat keputusan yang baik Tiba-tiba Mehmet Giray tiba di sana Tentu saja hal itu membuat Dervis terkejut Karena menurut laporan yang ia terima Mehmet Giray telah berhasil disingkirkan Julfikar yang melihat wajahnya Mehmet babak belur Ia pun merasa heran Julfikar bertanya Apa yang telah terjadi? Mehmet pun kemudian memandang Dervis Namun kita beralih dulu kepada Kosem kembali Kosem bertanya Apa maksudnya ini? Mengapa kamu datang padaku Valide? Handampu menjawab Jangan menganggap hal ini pribadi Kosem Kamu tahu Di sana akan ada banyak suara di harim ini Akhirnya Safiye Sultan telah pergi Dan kita telah menyingkirkannya selamanya Mulai dari sekarang Untuk menetapkan ketertiban Aku harus menjadi satu-satunya yang berkuasa Kosem pun menjawab Betapa cepatnya kamu melupakan dengan apa yang telah terjadi Jika bukan karena diriku Maka dinasti kita akan berakhir Jika kamu yang menjadi satu-satunya penguasa Maka kamu harus membayar untuk hal itu Kosem lalu pergi setelah mengatakan hal itu Handan sangat kesal mendengarnya Handan kemudian berkata pada Bulbul Bawa peti ini Kembali kepada Pasah Mehmet pun akhirnya bicara Aku terjebak dalam perkelahian tadi malam Terima kasih pada Tuhan Aku berhasil menghajar mereka Sejauh yang aku mengerti Seseorang telah mengirimkan mereka padaku Sambil menatap ke arah Dervis Julfikar pun bertanya Siapa mereka Beraninya Mereka menyerang seorang Hanjade Dervis langsung berbicara Semoga cepat sembuh Mehmet Giray Berhati-hatilah Karena kami membutuhkanmu Mehmet pun menjawab Lain kali Dervis Pasah Lain kali Aku akan lebih berhati-hati Setelah mengatakan itu Mehmet pun lalu pergi Julfikar memperhatikan penuh ceriga Kepada Dervis Tidak lama Murad pun keluar dari ruangan Raja Murad berkata Raja telah memberikanku segel wajar agung Seluruh Pasah pun menjadi tertunduk Mengira bahwa Raja telah memilih Murad Pasah Namun kemudian Murad berbicara lagi Raja memberikanku segel ini Untuk diberikan padamu Dervis Pasah Dervis pun terkejut Dan mengambil segel itu Dari tangan Murad Murad kemudian berkata Semoga beruntung Dervis Mulai dari sekarang Kamu adalah wajar agung Semua Pasah pun menunduk Sementara Dervis terpesona memandang segel itu Flashback kekejadian di ruangan Raja Raja berkata Kamu telah melayani dinasti Sejak era Sultan Suleiman Aku harap Suatu hari Kamu akan melayani sebagai wajar agung juga Tapi tidak hari ini Kamu akan menjadi komandanku yang paling kuat Aku membutuhkanmu Di medan perang Kata-kata Raja itu Membuat Murad menjadi bingung Karena ia mengira Ia dipanggil Dan akan diangkat menjadi wajar agung Murad pun berkata Maafkan atas keberanianku Rajaku Jika kamu menunjukku Maka aku akan menjadi lebih kuat di Anatolia Karena aku Akan berada di atas para Pasah dan Bay Semua orang akan mematuhiku Raja pun menjawab Kamu memang akan pergi ke Anatolia Tapi sebagai komandanku Dan kamu Akan berada di atas semua orang Tapi Segel ini harus berada di sini Yaitu untuk Dervis Pasah Karena Dervis Pasah Lebih bisa mengontrol istana Daripada dirimu Kamu Telah berada di medan perang selama bertahun-tahun Sekarang Pergi dan berikan segel ini Kepada Dervis Pasah Atas nama diriku Kamu harus melakukannya Sehingga mereka tahu Bahwa kamu adalah orang yang bernilai bagiku Kembali ke masa sekarang Murad berkata Aku harap Kamu pantas mendapatkannya Dan tidak mengecewakan Raja Dervis pun menjawab Tidak perlu meragukannya Tuhan memberkati Raja Murad pun mendekati Dervis Dan berkata Jangan lupa siapa yang memberikan segel itu padamu Jangan lupa Ada pedang keadilan di atasmu Jika kamu menjauh dari keadilan Maka kamu akan menjadi orang pertama yang diesekusi Pilias Pilias